Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di Kang Aib Channel Pada kesempatan video kali ini Saya akan berselaturahmi lagi ke Pondok Pesantren Al-Jawahar Yang berada di Kecamatan Panjalu Dimana di video sebelumnya saya sudah membuat video Yaitu selaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Jawahar Tapi waktu itu saatnya lagi pada libur Kemudian pimpinan umumnya Atau salah satu kepengurusan Pondok Pesantren Al-Jawahar Lagi tidak ada Jadi mungkin saya satu kali lagi akan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Jawahar Dan sekaligus insya Allah saya akan menggali promosi kegiatan program Yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Jawahar ini Nah teman-teman seperti yang teman-teman lihat Di belakang saya itu adalah komplek Pondok Pesantren Al-Jawahar Nah kebetulan pada hari Sabtu besok Yang akan datang di Pondok ini akan diselenggarakan Yaitu Tablik Akbar, Gemas Olawat Kemudian Santunan Anak Yatim Menurut informasi Anak yatim yang akan disantuni itu Ada 450 anak yatim Anak piatu juga anak yatim piatu Nah untuk lebih jelasnya Simak saja Liputan saya kali ini Untuk menggali informasi Kegiatan program Juga program unggulan Yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Jawahar ini Selamat menyimak Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Sahabat-sahabat Dimana saja berada Baik pemeriksa Kali ini saya sudah berada di komplek Pondok Pesantren Al-Jawahar Dan posisi saya Disini berada di lantai 2 Di asrama putra atau kobong santri Nah seperti yang teman-teman lihat Di belakang saya itu santri ya para santri Banyak Dan sebelah atas itu ada Itu santri akhwat ya Dan disini kebetulan Ya sedang Masang tenda Kemudian sebelah sana itu panggung Karena nanti untuk Hari Sabtu Malam Ahad Tanggal 13 Februari 2021 Bertepatan dengan tanggal 1 Rojab 1442 Hijriyah Di Pesantren Al-Jawahar ini akan Diadakan Haul Akbar Ya Haul Akbar Pendiri Pesantren Al-Jawahar Kiai Haji Johar Somad Bin Abdul Somad Kemudian Reuni Ya temu alumni Kemudian juga Santunan anak yatim Oke pemeriksa ikuti terus Perjalanan saya ini Menurut seri kobong santri Kita awali dari kovok ini Assalamualaikum Ini gak ada Tanya ada nih Santri Ayo masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Oke teman-teman Sahabat-sahabat Santri-santri Santri Pesantren Al-Jawahar Ini dari mana saja ini Yang ini dari mana Dari kuningan Kemudian ini Dari Sarongge Sarongge itu dari mana Orang Dekat Oh orang sini Yang ini dari mana Dek Panjalu Panjalu di mana Oh suka mantri Ya suka mantri Orang suka mantri Ya suka mantri Bojong Oh Bojong Salamualaikum Yang ini dari mana Ada mana Orang sini Yang ini dari mana Orang sini Itu yang Yang sebagain lagi Ini satu kobong ini Ada berapa Santri ini Yang nginap di sini Ada berapa Santri Sepuluh Santri Sepuluh Sepuluh Santri Yang ada di Kobong Apa itu Kobong Kobong Dua Bersama Namanya siapa Ini Dek Kobidoclo 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 Yang benar Itu Iya betul Itu nama Harus Sesuai dengan KK Dengan KTP Iya Betul Kobidoclo Kobidoclo Sudah berapa Lama disini Mesantren Setahun setengah Setahun setengah Gimana perasanya Betah Ya Alhamdulillah Kalau Permulaannya Biasa Sering ada yang Poyok-poyokan Gail Betul Tapi setelah sekian lama Betah Alhamdulillah Kuat Kalau asal dari mana Asal Asli Ya dari Itu dari Panjalu 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 nya di Sanding Taman Masih daerah sini Oke deh Terima kasih Atas waktunya Semoga saja Menjadi anak kebanggaan Bagi orang tua Dan menjadi anak yang soleh Berguna Untuk bangsa Agama dan negara Takbir Allah Oke Pemersa Kita lanjut lagi Kesebelah sana Sini kosongnya Itulah Seperti Kegiatan santri Nah Seperti itu Halo Dek Dadah Nah Kita lanjut lagi Ketuk Kobongnya Silahkan diperiksa Ini Kobongnya disini Teman-teman Alhamdulillah Rapi Ya Kalau ini kan Meja-meja Lemari-lemari Seperti ini kan Sudah umumnya Dipesantin Seperti ini Rapi Ayo kita Kesana lagi Loh Itu Santri 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 Nah disini banyak lagi Jadi Santri disini kurang lebih Ada 200 lebih Ini Kobong berapa ini Kobong 5 Ini 2 lantai Nah Kita lanjut lagi disini Nah itu Asrama Santri Putri Sebelah sana juga ada Nah Ya Santri Kemudian Itu Asrama Putri Yayasan Terayatama Al-Jauhar Dan sebelah Sananya itu Masjid Jami Masjid Pondok Santri Terlihat dari sini Kegiatan Ibu-ibu Nah sebelah sana itu Lihat ya Ada Bapak-bapak Ibu-ibu Yang sedang masak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Oke Perkenalkan Nama saya Hoirul Fikri Saya berasal Dari Bandung Tepatnya di Cibiru Saya berada Di pesantin Al-Jauhar Sekitar 4 tahun Sekarang Saya Menjenjang Di sekolah SMPT Boris Al-Jauhar Yang baru berdiri 2 tahun Kebelakang Ini Di Belakang saya Santri Yang sambil Sekolah Semua Ada yang Kelas 7 Ada yang Kelas 8 Kalau saya Kelas 8 Mungkin Mungkin Pesan-pesan Dari saya Jangan berhenti Mencari ilmu Karena mencari ilmu Itu wajib Dan Jangan pernah Menyakiti hati orang tua Karena orang tua itu Penentu masa depan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemersa Perjalanan kali ini Saya akan Masuk ke komplek Kobong Santriah Di pesantin Al-Jauhar Ditemani oleh Tutus Ada ini Dek Yuk Nah Ditemani bersama Seadik ini Siapa namanya Dek Ihsan Ihsan Asal mana Sukamulya Sukamulya Berarti dari sini Oke siap Kemana Itu Asramanya kemana Jalannya Dek Asrama Santriah Kemana Terus Jalannya ke sini Kesini Ya Oke Kesini Teman-teman Jalannya Saya mau ke Asrama Kobong Santriah Jalannya Kesini Ayo deh deh Dipayun Ayo Ini situasi Di pesantren Al-Jauhar Dimana pada hari ini Santri-santri Disini sedang Sibuk Beraktifitas Ya untuk Melaksanakan Kegiatan Yang nanti Akan diselenggarakan Di pesantren Al-Jauhar Nah Santriah Itu ada Jalannya kemana Kesantri Kesana 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 Yuk Sok Kemana Kedio Sok 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 Di barengan Itu Kali itu Di barengan Yang iya Yang amang Sok Gawat Jatuh Anter Oh Nah Jadi Kesini Saya Sudah Diberi izin Oleh Pimpinan Pondok Pasar Jauh Untuk Meliput-liput Asrama Santriah Nah Ini jalannya Ya Oh berarti Kesini Dia ya Nah ini Tangganya Naik Bismillahirrahmanirrahim Oh Kalau dari atas Terlihat indah Pemandangannya Pemeriksa Nah Itu sudah ada Nah Naik kesini Ayo deh deh Antir Ayo Oh Pantauan dari atas Oh Kan sebelah sana Santriah juga Assalamualaikum Assalamualaikum Kemana Lagi kemana nih Santriah Lagi kemana Santriah Yang lainnya Pada kemana Ini Ada gak Nah ini Pemeriksa Teman-teman Ruang Belajar Santriah Ruang Belajar Santriah Kalau Asramanya Kok bongnya Di belah mana Sebelah mana Sebelah sini Oke siap Nah Itu sudah ada Santriah Ada berapa Ruangan Semuanya Tujuh Subhanallah Ini Bangunan yang sangat Luar biasa Di pesan Jauhar Pesantren yang Sangat megah Nah Nah Ini Asrama Santriah Ya Kobong lima Oh Maaf teman ya Jadi Saya ini Sudah diberi izin Oleh pimpinan umum Pesantren Al-Jauhar Untuk Ngegerebek Atau Ngeliput Asrama Santri Ya Santriah Gitu Nah Asrama Santriah Di pesan Al-Jauhar Assalamualaikum Lagi 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 Padang Apa ini Disini Santriah Ngerumpi Ayo kesini Yang lainnya Nah Nah Mohon maaf ya Para Santriah Semuanya Saya sudah diberi izin Oleh Pengurus Atau pimpinan Penuk pesan Al-Jauhar Untuk Meliput Yang ngegerebek Kobong Santriah Kalau Santriah Ini Alhamdulillah Nah Seperti ini Teman-teman Kobongnya itu Sangat rapi Dia namanya juga Santriah Rajin bersih-bersih Rajin Rapih-rapihin kobong Jadi Kalau di kobong ini Insya Allah betah Oke saya akan Tanya satu persatu Bersama Neneng siapa ini Namanya Putri Awliya Zahra Berasal dari mana Dari Ciamis Dari Ciamis Ciamisnya dari Raja Desa Oh Raja Desa Kalau yang ini Siapa namanya Nokipaz Pauzia Nokita Nokipaz Pauzia Berasal dari Majalengka Majalengka Kalau Majalengka dari mana Majalengkanya Talaga Yang ini Sri Mailani Dari asal Majalengka Ini Majalengka juga Dari Sadewata Sadewata Yang ini Ciaurbeti Namanya siapa Anissa Ismatullah Yang ini Dewi Siti Azhara Berasal dari Porung Sari Porung Sari Di Rawak Oh masih dari sini ya Yang ini siapa namanya Nurul Nurlayli Kamalin Alpariha Berasal dari Majalengka Oh Majalengka sama yang tadi ya Yang ini dari mana Majalengka Sama Namanya siapa Najwa Terima kasih atas waktunya Ya saya doakan Mudah-mudahan Neng-neng semua Yang lagi monok Diponok pesan Kelak-kelak ini Menjadi anak Kembahgaan Bagi orang tua Menjadi anak yang solihah Berguna untuk Nusa Bangsa dan agama Untuk santri dan santriah Seluruh Indonesia Jangan patang menyerah Untuk mencari ilmu Karena menentu ilmu Kewajiban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa Kali ini Saya sudah bersama Sen al-mukarom Sebagai ketua ayasan Penduk pesantren Dar el-yatama al-jawhar Nah selanjutnya Mungkin saya akan Bertanya-tanya Menggali informasi Lebih dalam Seputar Berdirinya Penduk pesantren Dar el-yatama al-jawhar Sebagaimana yang teman-teman Ketahui bersama Bahwasannya Program Dan kegiatan Penduk pesantren ini Untuk Setiap tonnya Suka diadakan Yaitu Santunan Anak Yatim Assalamualaikum Bapak Ustadz Berhubung Sekarang Lagi musim Pendemik Jadi Mungkin jaga jarak Kemudian Mesopahnya Diatur Mohon maaf Sebelumnya Berdiri Yayasan ini Yayasan al-jawhar Dar el-yatama Selama itu Pada tahun berapa Berdiri Yayasan Dar el-yatama al-jawhar Di dalamnya Juga pesantren Berdiri Tahun 2010 Tahun 2010 Sampai saat ini Alhamdulillah Yang didalamnya Alhamdulillah Bisa berbagi Dengan Anak-anak yatim Jadi Anak yatim Yang mau Nyantren Yang mau nyantren Di pesantren al-jawhar Di Yayasan dar el-yatama al-jawhar Insya Allah Makan Di Bebaskan Di Bebaskan Di Tanggung pesantren Insya Allah Makan Dikasih Tapi kalau Bagi anak yang SD Itu dari Mulai makan Jajan Itu semua Diberi dari pesantren Nah Kang Nah Kang Seperti Yang diketahui Yang saya ketahui Sekarang ini kan ada Program santunan Anak yatim Ya Kang Itu Peserta Atau anak yatim Ada berapa Yang akan disantuni Oleh Yasan Dar el-yatama ini Untuk tahun Sekarang Untuk tahun Sekarang Insya Allah Saya membuka Kuota 450 Anak yatim Anak piatu Juga anak yatim Piatu Insya Allah Hari besok Malam minggu Acara Akan diselenggarakan Bahkan Saya Dorong doanya Semoga acara tersebut Diberikan Kelacaran Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada Hal-hal Yang tidak Diharapkan Tidak ada Hal-hal Yang tidak Diinginkan Khususnya Bagi lembaga Kami disini Nah untuk Kegiatan ini Yang keberapa Kali Kang Kegiatan yang Sekarang Berjalan Yang ke-11 Yang ke-11 Saya dulu tuh Pertamanya Nyantuni Anak yatim Dalam Program Tahunan ini Pertama Pertamanya tuh Hanya Anak yatim Anak yatim Anak piatu Juga anak yang Kepiatu Yang ada Khusus di desa Sandik Taman Tapi alhamdulillah Tahun demi tahun Saya kuota Ditambah Bahkan Sering terjadi Seperti tahun-tahun Yang sudah Lewat Kekuota Seringatkan Tidak 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 Tapi yang datang 376 Ayo 376 Pesertanya Nah sekarang Saya buka kuota 450 Tau diangka berapa Itu meliputi daerah Sekabupaten Siamis Mungkin Sekabupaten Siamis Jadi ketika Orang Mendapatkan Blosur Untuk santunan tersebut Boleh Nisi formulir Dan Mendaptarkan diri Kepada Yayasan kami Nanti Dari Yayasan Dikasih Kartu Yang Mesti Nantinya Ditukar Ke meja Panitia Disamain Sama Peserta Datanya Sudah Disediakan Supaya Tidak ada Anak Yang ingin Disantun Tapi Di daftaran Tidak ada Runtin Tiap tahun Saya berjalan Cuman Kalau 2 tahun Sekali Disertai Dengan Khitanan Masal Alhamdulillah Tahun kemarin Khitanan Masal Peserta Khitanan Ada 40 Terus Yang Disantun Ada 376 Yang Tahun Kemarin Jadi Insyaallah Berarti Tahun Sekarang Tidak ada Program Khitanan Masal Insyaallah Mudah-mudahan Tahun Depan Usia Yang Panjang Bahkan Diberi Kesehatan Bisa Melaksanakan Khitanan Masal Di Tahun Yang Akan Batang Untuk Biayanya Sendiri Itu Untuk Pelaksanaan Santunan Yatim Piatu Dan yatim Itu Dari Padanatut Dari mana Saja Kang Alhamdulillah Berkat Dorongan Umat Muslimin Dari Mulai Bogor Depok Cikarang Bekasi Karawang Purwakarta Plered Cikacur Bandung Tasik Terus Ciamis Banjar Sampai Pangandaran Alhamdulillah Alhamdulillah Berkat Dorongan Muhibin Kepondok Pesantren Al Jauhar Kepondok Pesantren Al Jauhar Sehingga Acara Bisa Dilaksanakan Setiap Tahun Bahkan Alhamdulillah Ketika Saya bersilaturahmi Ke Kota Mana pun Motivasi Bagi saya Semakin Semakin Semangat Untuk Melaksanakan Acara Kegiatan Tersebut Nah Kemudian Untuk Anak Yatim Sendirikan Yang mukim Di Pondok Ini Ada Berapa Yang mukimin Yang bisa Dibiayai oleh Pesantren Yang dibiayai Oleh Pesantren Yang disumsidi Oleh Pesantren Sampai Sekarang Ini Kurang Lebih Jumlah Ada 89 Kalau Enggak Salah Itu Mulai Dari Anak Anak SD Terus Anak SMP Dan Bahkan Anak Yang tak Khusus Sudah Ngaji Jadi Untuk Keseharian Anak Yang disini Saya Tidak Memperhitungkan Dari Seusia Berapapun Usia Konteksnya Mereka Ingin Ngaji Himah Aliyah Ingin Bisa Ngaji Ingin Mendapatkan Ilmu Tapi Dengan Keadaan Orang Tua Sudah Meninggal Sehingga Mereka Ngaji Pengen Tapi Biaya Dengan Keterbatasan Dari Saudaranya Makanya Saya Tampung Rekrut Tapi Dengan Catatan Mereka Itu Bener Bener Ingin Belajar Ilmu Agama Kalau Kategori Sekarang Yang Mau Santuni Itu Ada Kategorinya Usia Kalau Disini Yang Mukimin Gak Terkenal Usia Dibiayai Selama Yatim Atau Piatu Kalau Sekarang Gimana Kalau Yang Sekarang Program Tahunan Paling Tua Usia Kelas 6 SD Jadi Kelas 6 SD Kebawah Itu Yang Mau Disantun Nah Untuk Melihat Bahwa Anak Tersebut Masih Usia SD Saya Sarankan Kakak Mereka Harus Dikasihkan Ke Yayasan Jadi Kalau Tertera Di Kakak Dia Tidak Bisa Bohong Jadi Kalau Sudah Kelas 1 SMP Saya Tidak Bawa Dalam Acara Tahunan Seperti Ini Jadi Paling Tua Itu Kelas 6 SD Bahkan Banyak Ketika Acara Santunan Tersebut Anak Anak Yang Masih Bayi Gendol Bawah Ibunya Kadang Digendol Sama Nenek Nah Untuk Tahun Sekarang Tahun 2021 Bisa Disebut Tahun Pelajarannya Tahun Pelajaran Baru Ada Berapa Yang Sudah Mendaftar Kesini Anak Yatim Yang Memondok Kesini Kalau Untuk Tahun Ajaran Baru Saya Belum Kelihatan Jadi Nanti Kelihatannya Ketika Pendaftaran SMP Kan Alhamdulillah Disini Mengadakan Pendidikan Formal Yaitu SMP Boarding School Al-Dihohar Tapi SMP Baru Cuma Punya Kelas 1 Dan Kelas 2 Kalau Sekarang Kelas 7 Dan Kelas 8 Jadi Belum Punya Kelas 9 Tapi Alhamdulillah Siswa Sampai Sekarang Ini Kelas 7 Dan Kelas 8 Ada 150 Siswa Ada 6 Rumbel Kelas 8 Ada 2 Rumbel Kelas 7 Ada 4 Rumbel Ada Pun Untuk Calon Siswa Di Tahun Yang Akan Datang Di Pelajaran Yang Alhamdulillah Sekarang Sudah Terkumpul Ada Sekitar 30 Kurang Lebih Untuk Calon Peserta Yang Baru Ini Alumni Selama Tahun Berdiri Sampai Sekarang Dari Mana Saja Alumni Alumni Mungkin Alumni Ayah Anda Tercinta Alumni Ayah Anda Tercinta Sebetulnya Dari Berbagai Kota Ada Contoh Dari Kota Cirebon Majalengka Bandung Juga Ada Terus Bogor Ada Sukabumi Alhamdulillah Ada Cuman Saya Sekarang Alhamdulillah Lagi Apa Lagi Turun Gunung Naik Gunung Menelusuri Alumni Ayah Anda Tercinta Dimana Saja Berada Maksudnya Saya turun Gunung Naik Gunung Di Sana Menitipkan Lembaga Kami Terhadap Para Semur Alumni Mohon Lembaganya Harapan Saya Sekeluarga Di Sini Yang Pengen Digedein Sama Alumni Tersebut Contoh Misalkan Alumni Punya Anak Yang Segusia Mau Masuk SMP Alhamdulillah Saya Bilang Sama Alumni Tersebut Dimohon Untuk Disimpan Di Lembaga Saya Nah Dari Sekarang Alhamdulillah Sudah Mulai Berdatangan Anak Anak Alumni Dititipkan Di Lembaga Baik Mungkin Untuk Terakhir Pesan Pesan Bagi Seluruh Kaum Muslimin Wala Muslimat Seluruh Nusantara Indonesia Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Gitu Silahkan Yang Terakhir Dari Saya Kepada Seluruh Simpatisan Kepada Para Donatur Maupun Yang Tetap Ataupun Donatur Yang Suatu Waktu Ketika Mempunyai Milik Berserta Rizki Yang Dititipkan Oleh Allah S.W.T Saya Sangat Sangat Berterima kasih Atas Kebaikan Para Donatur Para Simpatisan Juga Para Alumni Saya Mengaturkan Dengan Ucapan Jazad Semoga Amal Kebaikan Beliau Diterima Oleh Allah Beserta Dilipat Gandakan Kebaikannya Semoga Menjadikan Tabungan Kelak Di akhirat Nanti Semoga Harta Yang Dititipkan Itulah Yang Menuntun Kepada Surganya Allah Bagi Donatur Donatur Simpatisan Dimanapun Ada Berada Dari Mulai Bobor Sampai Pangandaran Dari Mulai Cirebon Sampai Tasik Malaya Semua Semoga Kehidupannya Tambah Berkah Diberi Usia Yang Panjang Beserta Diberi Kesehatan Barokah Anak-anaknya Menjadi Anak-anak Yang Soleh Soleh Semuanya Begitu Pula Saya Minta Doanya Semoga Saya Bisa Menjalankan Amanah Tersebut Apalagi Saya Semoga Diberi Tambah Tambah Istiqomah Tambah Tambah Keikhlasan Tambah Tambah Kuat Di Dalam Mendidik Anak-anak Yang Ada Khususnya Di Pondok Pesantren Kami Ini Dari Saya Mungkin Dicukupkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pemersa Itulah Tadi Bincang-bincang Saya Bersama Ketua Yayasan Pernak Pesantren Dar El Yatama Al Jauhar Semoga Saja Menjadi Informasi Yang Bermanfaat Bagi Sahabat Teman-teman Dimana Saja Berada Insya Allah Kita Berjumpa Kembali Di Konten-konten Yang lainnya Seputar Informasi Pesantren Saya Bersama Santri Disini Mohon Undur diri Dari Hadapan Teman-teman Semua Mohon Maaf Tadi Selamat trik ... Terima kasih.